Pemirsa mengawali sekitar Jambi, anggota batu para Jambi kembali beroperasi sejak kabis 2B 2024 lalu. Hal ini tertuang dalam surat edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, yang diwakili PLT Asistem Perekonomian dan Pembangunan Setia Provinsi Jambi Johansia pada Sabtu 4 Mei 2024. Menyikapi hal itu, Direkturat Lalulintas Polda Jambi pada Selasa 7B 2024, mengimbau agar para sopir dan perusahaan tertib terhadap aturan yang berlaku. Diketahui surat dari pemerintah Provinsi Jambi bertanggal 2 Mei 2024 itu ditujukan kepada beberapa dinas terkait, diantaranya Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kota Jambi, Batanghari, Moro Jambi, Sarulagun, Meragim, dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo. Adapun isi surat edaran itu menyatakan bahwa hauling atau kegiatan pengangkutan batu parah dibolehkan kembali beroperasi, baik itu jalur darat maupun jalur sungai. Berarti pula, angkutan truk batu parah kembali bisa beroperasi di Provinsi Jambi setelah lama tutup, walau sempat buka sebentar di awal tahun 2024 lalu. Menanggapi hal tersebut, Dirlantas Polda Jambi, Kompes Polda V mengatakan, tentunya pihak pemerintah Provinsi atau Pemprov Jambi harus mengatur manajemen operasionalnya, seperti tonasi angkutan, jumlah armada, serta jam operasional angkutan. Lebih lanjut, Delphi menjelaskan, merujuk pada ketentuan saat ini, keseluruhan tidak lebih dari 2.500 angkutan kendaraan yang sudah terbagi menjadi tiga wilayah, termasuk yang keluar ke arah Sumatera Barat. Ia menegaskan, kuota tersebut harus dipatuhi, karena setiap wilayah jumlah kuotanya berbeda-beda. Selain itu, angkutan batu parah juga harus mematuhi jam operasionalnya, yang mana armada mesti bergerak dari mulut tambang pukul 21.00 waktu Indonesia Parat hingga pukul 4.00 waktu Indonesia Parat. Dia menegaskan kembali, apabila terjadi antrian panjang akibat angkutan batu parah minimal 2 km, Ditlantas Polda Jambi akan kembali mengambil alih manajemen pengoperasionalan angkutan batu parah dan akan melakukan tindakan tegas terhadap sopir maupun perusahaan yang melanggar. Hal ini untuk terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Jadi batu parah sekarang sudah operasional itu tentunya kan dari Pemprov yang sudah mengeluarkan surat SK-nya mulai tanggal 2 kemarin. Jadi memang terkait dengan manajemen operasionalnya, kita sepenuhnya serangkan kepada Pemprov. Di dalamnya juga ada dinas perhubungan, baik tingkat 2 maupun tingkat 1 di sana. Kemudian juga ada 1 OTP-nya, ada 2, ada 11 was-nya di sana. Jadi kita biarkan itu berjalan dengan catatan, memang sudah disampaikan pada saat rapat-rapat sebelumnya, tentunya perusahaan-perusahaan tambang ini yang di bawah maungan PPTB itu harus mematuhi kuota. Karena kuotanya sudah dibagi, itu secara keseluruhan tidak lebih dari 2.500 angkutan. Dan sudah terbagi menjadi 3 wilayah termasuk yang keluar ke arah Sumatera Barat, karena semen padang ya. Nah, jadi kuotanya harus dipatuhi di mana setiap wilayah berbeda-beda. Kemudian juga jam operasionalnya di atas jam 9 malam sampai jam 4 pagi itu harus betul-betul berlaksanakan. Kemudian sistem keluar dari padang mulut tambang juga tidak langsung keluar secara serentak, beriringan, tapi harus dibatasi per 5 menit keluarnya, supaya pemakai jalan lainnya juga mereka masih ada space yang aman untuk dia mendahului seperti itu.